Sederalun, tiga anak berusia 16 tahun, ditangkap saat reskrim Polres Lok Semawe dengan dugaan melakukan pemerasan terhadap warga. Hasil penyelidikan awal, dalam dua bulan terakhir, mereka diduga sudah tiga kali beraksi, yakni di desa Payapuntut dan di dekat SPBU desa Utengkot, kecamatan Muara II Lok Semawe. Pemerintah Conference terkait dengan kasus pencurian dengan kekerasan yang mengkhawatirkan warga, khususnya di sekitar Muara II, yang sudah beraksi empat kali, ini sudah yang keempat kali dan akhirnya dapat diamankan oleh penyelidik Sederalun, Sederalun, Polres Lok Semawe. Dugaan tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pasal 368 KHP, terjadi yang terakhir, yang pada saat kami amankan, ini terjadi pada tanggal 5 November 2019, sekitar pukul 23.00, bertempat di Jalan Medan Bandar Aceh, Desa Menasa Maikandang, kecamatan Muara II, kecamatan Muara II, kecamatan Muarawe. Di Kelawi tersangka ada tiga orang, yang pertama bernama AE, umurnya 16 tahun, pekerjaannya pelajar, yang kedua MSP, umur 16 tahun, pekerjaannya ex-pelajar, dan yang ketiga adalah MK, umurnya 16 tahun, pekerjaannya juga pelajar. Jadi agar diketahui oleh masyarakat bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan yang begitu diperasakan ini, ketiga-tiganya adalah anak di bawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar. Untuk TKP-nya, selain yang pertama tadi saya sebutkan, ada tiga TKP lagi, yang pertama adalah Desa Kayap Tumpet, kecamatan Muara II, Kota Wusmawe, dan dua TKP lainnya yaitu di SPBU Lido, Desa Utengkot, kecamatan Muara II, Kota Wusmawe. Jadi di SPBU Lido itu sudah dua kali beraksi, modus yang digunakan adalah pada saat dia melihat ada pengendara motor, Khususnya pengendara motor yang melewat atau isi bensin di SPB Ulido Pengendara motor itu disrempet Setelah disrempet, setelah sama-sama berhenti Mereka tiga orang ini boncengan ya, boncengan Tanggore satu Setelah disrempet, sama-sama berhenti Lalu dimintainlah uang Dimintain uang, apabila tidak memiliki uang Akan dilakukan penusukan Uang itu untuk apa sih? Itu orang yang minta, minta gak? Main futsal Betugas memproses ketiga anak di bawah umur ini Dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak Dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun Dari Lo Usmawe, Zaki Mubarak, Serambi On TV Dari Lo Usmawe, Zaki Mubarak, Serambi On TV